Alhamdulillah 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 Kalau bikin itu undikasi obat, dok obatnya banyak, tanya aja dok obatnya banyak, dan gak bapak Gak bapak Karena dokter biasanya Harusnya ideal yang benernya Baiknya adalah Hapang semua jenis obat Yang kalau dicampur Dia interaksi Bahasa kita jadi reaksi Reaksi Kalau dicampur Macam makan Makan mudah abis itu gak boleh makan obat Bidang mengkola Abis itu binang obat Obat itu juga ada hafalnya Hapalnya itu ada Kita harus tahu Kalau gak hafal sampai ngecek Ada aplikasinya ke zaman sekarang Kalau zaman dulu gak ada cerita ngecek Zaman saya gak ada ngecek-ngecek gitu Jadi gak harus hafal Tinggal kita apalagi yang lazim dipakai Itu gak apa-apa Tanyakan Kedua tadi Jadi kadang-kadang keluar Biasanya Itu wasir masih level 1 Tapi belum nonjol keluar Jadi kadang-kadang ada darah keluar Seringnya kalau wasir itu adalah kotoran Keluar-keluar-keluar Abis itu baru darah keluar Atau darah keluar Emang darah keluar es Abis itu baru kotoran keluar Abis itu keluar lagi darah Jadi gak tercampur Dalam kotoran yang biasanya sering dipakai Ya Itu biasanya Kemudian ketiga tadi Gula patokannya Sebenarnya tidak apa sih Kalau Gula darah Yang bahaya itu adalah Kalau dia lagi tinggi Jangan kita ngomongin makai Kalau dia lagi tinggi Gula itu ibarat pupuk untuk bunga Bunga tapi penyakitnya Jadi penyakit akan makin sukur Kalau gulanya makin tinggi Jadi kalau gula itu idealnya itu Harus ditahan Dikontrol Dibikin supaya dia itu Stabil Makanya kalau dibilang Harusnya minum obat seumur-umur Nanti lari ginjal Ibul itu Obat itu Membantu supaya Kerja ginjal Lebih gampang justru Pada saat gula tinggi Kalau memang ginjal sudah ada masalah Memang ada Banyak dari puluhan jenis Obat gula Itu dipilihkan untuk Kasus yang sudah ada masalah Ginjalnya Kalau belum ada masalah ginjalnya Justru mengaman Kondisi ginjalnya Pada saat Orang gula darahnya Lagi tinggi-tingginya Kencingnya malam-malam bisa berapa hari Tiga, empat, lima, kalipun bisa Gak bisa tidur Kalau orang sehat Gimana? Satu kali atau malam gak kencing sama sekali Ginjalnya ikut tidur Ini cuma bahasa simple ya Sebenarnya gak se-simple itu Ginjalnya ikut tidur Ikut istirahat Tapi pada saat gula tinggi Kerja ginjal Harusnya tidur Jadi ikut kerja Jadi kenapa minum obat saja Jangan dengerin kata si A, si B, si C Dan bawah takut minum obat Nanti ginjal Tanya dokter ya dokter Kalau untuk dokternya gak mau mau tanya Campurin untuk C2 nomor tiga Kayak gitu Insya Allah saya jelaskan sebisa Jadi Kalau misalnya paling tinggi berapa Kalau gak puasa Paling tinggi itu 200 Kalau puasa Kita puasa dulu 8 jam gak makan Cuma boleh minum air putih Itu paling tinggi itu Jadi beda-beda Buat sensus nasional itu Yang paling tinggi itu Saya tahu 126 Ada beberapa yang udah pakai 110 Paling tinggi Harapan saya kalau bisa lebih santai Ya memang 110 Nah tapi Ada lagi satu lagi Yang sudah dipakai seluruh dunia Sekarang kan Namanya HBA1C Aduh bingung ikan Gampang lihatnya gini Gula darah 3 bulan Ya itu paling tinggi Angkanya 6,5 Dulu pertama kali keluar Kalau salah 7 Atau 7,5 Sekarang 6,5 Jadi memang keceknya 3 bulan sekali Kenapa ini penting Saya pernah ketemu Kasus berkali-kali Cek gula darah puasanya Selalu normal Begitu cek HBA1C nya Ternyata 8 9 10 Jadi jauh dari 6,5 Kenapa saya bisa pikirkan Kalau ngecek Gula darah 3 bulan itu Kenapa Karena memang Gejala kayak tadi Banyak kecil malam-malam Dikit-dikit minum Haus Walaupun minumnya Madis Dikit-dikit minum Dikit-dikit haus Padahal Kerja Atau Biasa ada juga pasat saya Kalau dari kerja Kerjanya mau di rumah Lagi-lagi Kerja dari ruang tamu Buka-buka Lewatin dapur Buka Duduk sendiri sebentar Ngemil 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 Ke belakang Kita tanya kebonin apa Balik lagi Melewatin dapur Ngemil Ngemil Nggak berhenti-berhenti makan Itu bisa terlihat Yang jadi tiga Banyak kecil Gampang haus Atau banyak bidang Bersama Gampang lapar Banyak makan Polidupsi 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 Itu kejalan pertama Tidak mesti keluar Tiga-tiganya Dalam darah ketemu itu Ketemu cek gula darah Kok ternyata normal Cek namanya gula darah Tiga bulan Lupa namanya apa Ke C2 nomor tiga Nanti dibikin itu Atau banyak Oke Saya rasa itu Mas Ini bapak ya Pertanyaannya Kalau nggak ada saya Pertanyaan orang Jadi gini Pertanyaan Sepengetahuan kita Itu biasanya Kalau kolesterol tinggi Itu biasanya Cendongnya kan Tensinya tinggi ya Ya Tapi maksudnya beda Kolesterolnya tinggi Tapi kok Tensinya tinggi Tapi kok Tensinya darahnya itu Berendah Jadi apakah kondisi ini Memubah Ya Tidak Kalau harus Kalau lari ginjal pak ya Jadi gimana Kalau pengerita Repertensi itu pak Kan Munggu obatnya pagi Semua malam pak ya Kalau tidak Lalu ada bantus Bidu tumpar juga Itu kan pak Jadi Setiap hari minum obat Selama semua hidup gitu pak ya Jadi Nggak harus Apa Nggak lari ginjal gitu pak Saya cuma uruskan itu aja Apakah itu benar Tidak tinggi ya pak ya Iya Kalau kolesterol tinggi Kok Darahnya malah rendah Tensinya Pertama Tensi rendah Kalau udah 40 tahun ke atas Itu Dujuk cut Dujuk Dujuk cut Denizir Deterater Kada paar laundry Ya Kalau tentisinya rendah Misalnya 100 Per 60 Ternanya Reda Ngロong Masih Režgi Kemudian kolesterolnya tinggi Biasanya pak Ada itu istilahnya kemampuan mengkompensasinya masih bisa, dan kolesterolnya itu belum merusak titik pembeluh darahnya, yang di dalamnya belum takut ya pak, one day pasti pak, naik pasti akan naik selama, jadi jangan dia agar remeh kalau darahnya, nah kolesterol ini kalau kita cek jangan cuma kolesterol total telah, sekali-sekali yang panel lemah darah, kolesterol total terdiri seleng, LDL lemah jahat sama HDL lemah dari panel, memang lebih mahal, apalagi kalau kalau misalnya rasanya berat, kalau masak yang tegriin aja, insya Allah kalau misalnya ini di cek bagus, insya Allah bagus, kadang-kadang juga pernah saya ketemu kolesterol totalnya tinggi, LDL HDLnya ternyata bagus-bagus aja, lalu kenapa kolesterol totalnya tinggi? karena lemah darah itu banyak yang lain pak ada yang memasak LDL, HDL, BDL, cara saya itu pak ya kalau minum obat rusak-rusak, tapi darah tinggi kayak gimana? darah tinggi pun bisa rusak hijau, bahkan retina mata, retina mata bisa rusak, retina itu saraf bagian belakang penerima cahaya dari mata karena darah tinggi bisa rusak, nah kalau kita minum terus-terusan kayak gimana dok? kalau pertama satu ibu khawatir, cek aja fungsi ginjalnya per satu tahun, jadi pasti bagus, pasti bagus, kayak gitu tetap akan bagus kedua, dokter kalau memang punya pertimbangan dia sakit ginjal, memang ada ginjal, akan dipilihkan obat yang lebih aman untuk ginjal, itu memang ada bukan berarti yang lain tidak aman, tidak akan ada yang lebih aman untuk ginjal, itu aja gitu, jadi, dan juga kalau misalnya darah tinggi, kalau apalagi punya alat nensik di rumah, misalnya gitu ya kalau memang kerasa yang bagus, kemudian nensik juga bagus, dosis mau nurunin, kadang boleh saja dan dosis itu bukan berarti dosis berapa miligram itu lebih tinggi berarti lebih bahaya, tidak tidak seperti itu ya, saya kasih contoh, obat cancer, itu dosis yang ada yang cuma 0, sekian-sekian, itu bisa aja bikin rambut rotok nah, antibiotiknya 500 miligram nggak bikin rambut rotok, jadi bukan patokannya itu adalah, jadi patokannya adalah obat bisa bahaya jika melebihi dosis saya punya prinsip yang cuma saya sendiri mungkin, nggak tahu ini sebenarnya, bisa dipakai pun nggak tapi, sering saya sampaikan ke pasien saya, jangan takut sama obat, walaupun setiap obat itu adalah rajun lah, setiap obat adalah rajun kenapa disebutnya sebagai obat, kalau dia rajun? karena dosisnya tepat, jadi jangan takut kalau dosisnya sudah tepat, jangan takut kalau dosis barasetengol aja diminum 8, keroboh itu, langungnya jebol berdua jadi jangan takut, nggak apa-apa, insyaallah nggak apa-apa kalau bendara tinggi, sama memang, sama kayak gula, idealnya diminum, diminum terus apalagi kalau tinggi terus, karena harapannya adalah, supaya beban jantungnya kecil nggak terlalu mau upah susah, takutnya kalau tinggi terus, jantungnya mau upah yang lebih susah jantungnya membesar, atau ototnya menebar kalau nanti sesak tadi, eh, tadi gejala-gejala sesak ya, ya, gejala saya terima kasih terima kasih, demikian Bapak Ibu, kajian sebut kita pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah, Maka, ee, kajian suhu keredi kita aliri dan kita aliri dengan bebacaan jalan selamat apap구�iekum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillah Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati